Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan membagikan cara berbagi file dari laptop ke handphone android dalam jaringan wireless FTP tool ini saya sambungkan dulu WIP CCTV AP Cam seperti ini terus nyala dimana ini akan dijadikan hotspot untuk menghubungkan antara WIP yang dari laptop ke WIP yang ada di ke WIP yang ada di handphone atau smartphone sebelumnya kita setinggung koneksikan WIP yang ada di sebelumnya kita koneksikan dulu WIP yang ada di smartphone ini sudah tersambung ini tulisan tidak ada internet tersambung saya tidak ada yang terbaik karena ini sebelumnya sudah di input dan password langsung jadinya langsung terima kasih oke yang kedua kita hubungkan juga dari laptop klik klik kiri klik kiri ke WIP yang sama karena ini untuk memindahkan file folder atau dokumen ke smartphone atau handphone kita dari laptop untuk memimpan atau mengirimkan file tersebut untuk ini untuk koneksi ini ini juga sama tulisannya harus internet disini tidak ada internet selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi yang namanya FTP tool FTP tool seperti ini seperti ini jika belum didownload silahkan teman-teman bisa ngedownload FTP tool ini kita buka ngedownload lakukan dulu kegiat jelas doang lagi ngedownload 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 kemudian kita seti klik ini ini bisa ubah atau tidak diubah juga tidak apa-apa dan kita pilih jalur bersama, kita pilih jalur, disini saya akan pilih seperti ini karena sudah disiapkan, di folder namanya folder pas foto, kemudian pilih, selesai, nah habis ini baru kita klik mulai sudah tampil seperti ini, jangan lupa yang di inputkan itu url yang di bawah status berjalan ini yang akan diketikan di network yang ada di laptop atau PC teman-teman yang ada di laptop atau PC mari kita lihat di tampilan layar laptop, tadi sudah jelas kita akan memanggil FTP seperti ini ya url-nya disini kita klik file explorer kemudian pilih network nah seperti ini silakan ketikan disini yang tadi FTP oke nah seperti ini pernah saya sudah menyiapkan sebelumnya jadi tidak usah di ketik ulang nah ini nah sudah tampil seperti ini dan ini tentunya sama seperti yang tadi saya akan tunjukkan lagi seperti yang ada seperti ini nah saya akan cari lagi di kolom di pas foto nah file-nya sama jadi yang ada di laptop maupun yang ada di smartphone atau handphone kita sama ada file-nya juga ada isinya nah sekarang gimana caranya untuk memindahkan file yang ada di laptop ke folder yang ada di handphone kita cari saja misalkan saya akan pilih di download pilih pas foto karena folder namanya pas foto saya akan pilih pas foto disini seperti ini sudah terlihat kita lihat sebetulnya lebih jelas ya kemudian kita bisa klik copy saya akan tampilkan lagi pastikan disini ingat di alamat yang sudah kita panggil atau sudah kita ketik di networknya kudingan pastikan ini nah secara otomatis itu akan menyimpan di handphone kita kita boleh kita lihat disini tidak ada disini sudah ada nah secara otomatis tersimpan tersimpan juga di handphone kita kita lihat di pas foto nih kan sama pas fotonya tulisannya sama jadi file nya juga sama seperti yang ada di jip juga dan ini juga sama ini berlaku di banyak file bisa kita simpan sesuai kebutuhan kita untuk berukuran besar ataupun kecil silahkan dicoba saja apabila ada kendala di bluetooth bisa dengan cara ini jadi kita kalau mau mengirim biaya bluetooth tidak bisa atau terganggu kalau terlalu lama untuk mengirimkannya dari laptop ke hp mungkin dengan cara ini lebih simple dan lebih cepat sesuai kapasitas file yang akan kita simpan atau kita bagikan ke handphone ini baiklah cukup sekian tutorial ini apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih